Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Pemirsa berdakwah memang mempunyai tantangan tersendiri dan membutuhkan strategi-strategi agar bisa meluas Agar bisa diterima oleh orang banyak Terutama kalau zaman sekarang berarti berdakwah di platform media sosial Ada Youtube, ada Instagram, ada Facebook, dan Twitter, dan lain sebagainya Nah disitulah para mirsa Dakwah, membuat konten, ya ngonten lah Sekarang bahasa yang lagi populer, lagi ngonten nih Aku ngonten sama temen nih Dalam konten itu kayaknya akrab banget sama temen Dan bertukar pikiran, dan lain sebagainya Tetapi bisa jadi di luar konten, setelah selesai konten itu sebenarnya gak kenal Sebenarnya gak masuk Sebenarnya mungkin dakwahnya tidak masuk Atau ya namanya dakwah kita kan hanya mengajak ya Sedangkan masalah hidayah itu rusan Allah SWT Betul, tapi di luar itulah, di luar itu Jangan-jangan kita gak deket dengan orang yang kita ngonten bareng Jangan-jangan kita gak cuek Jangan-jangan kita gak pernah mau tahu bagaimana kondisinya, dia butuh apa, dan lain sebagainya Jangan-jangan ya itu ibaratnya ya just for content gitu loh Jadi cuma untuk ngonten Nah ketika di dalam konten itu disebut sahabat, teman, ada mendapatkan masalah Ya bikinlah video, klarifikasi, atau pernyataan, atau statement Ya atau minta doa lah Minimal minta doa teman-teman Ayo kita doakan teman saya, sahabat saya yang sedang terkena masalah Mudah-mudahan menjadi lebih baik Kan gitu Ini tidak ada Di Instagram gak ada, di Youtube gak ada Di media-media sosial yang lain gak ada Diam saja, menghilang Jangan gitu lah, jangan Ini terasa betul ya Ternyata ngonten dunia maya dengan dunia nyata bisa jadi berbeda gitu ya Dan bisa jadi juga Ya ini tantangan dakwah sebenarnya Memang dalam berdakwah itu butuh sebuah kesabaran Sebuah ketelatenan Dan ketika apa yang kita omongkan Jadi sebenarnya dakwah yang paling baik itu bukan dengan ngomong Bukan dengan ngonten menurut saya Dakwah yang terbaik itu adalah dengan perbuatan Ya itu ya Makanya Rasulullah SAW itu Yang kemudian Kenapa kok orang-orang kafir di sekitar beliau itu Tertarik untuk masuk Islam Tertarik dengan dakwah beliau Ya meskipun ada yang memusuhi juga ada gitu ya Itu karena perbuatan Uswah Uswah itu kalau kita berbicara uswah, kudwah itu adalah teladan Teladan itu bukan ngomong ya Teladan itu perbuatan Ya Berdakwah dengan perbuatan itu 10 kali Atau bahkan 100 kali Lebih ngefek daripada cuma ngomong atau ngonten Meskipun ngomong atau ngonten bisa membuka pikiran ya Bisa membuka pikiran Bisa memperbaiki sudut pandang Cara pandang, pola pandang Ya itu bisa Tetapi pada hakikatnya Dakwah yang sejadi itu Ya adalah dengan perbuatan Perbuatan kita Yang disaksikan oleh mata Didengar dan dilihat betul dan nyata Bukan sekedar Dalam tanda kutip Yang itu memang betul-betul menjadi sarana ya Untuk berdakwah Jadi kenapa kok kemudian Apa namanya Ketika kita belajar tentang psikologi ya Anak itu Misalnya anak-anak itu Mencontoh Ya Apa yang dilakukan oleh orang tuanya Bukan perkataannya Bukan perkataannya ya Jadi Ketika nyuruh nak Sholat Orang tuanya gak sholat Anaknya gak sholat Tapi kalau nak Sholat Bapaknya Ibunya sholat Anaknya pasti ikut sholat Karena Yang Nyata itu adalah ketika orang itu Melakoni Mengerjakan Ya perbuatan Ya itu Efeknya lebih Lebih Mudah untuk Diikuti oleh orang Daripada hanya sekedar Ngonten Ngomong Wah sampai Mau bikin Durasi sejam Dua jam Kalau itu cuma ngomong ya Bisa jadi ya Bisa Bisa jadi ya Banyak gaknya gitu loh ya Nah ini disini Pentingnya ketika kita ngonten Kita membuat saran Ada Wah Kita betul-betul dengan Orang-orang yang ada di dalam konten kita Itu ya memang Sudah mengenal Kita juga Tahu kehidupannya Sehingga kita bisa Lebih Jadi bukan hanya sekedar Ngonten Terus setelah selesai ngonten Sudah gak kenal gitu Nanti Di dalam konten Akrab lagi Habis itu Selesai Gak kenal lagi ya Sebenarnya ya Namanya temen lah Kalau dikatakan dalam konten itu Adalah sahabat Temen Ya setidaknya ketika temen ada masalah Ya muncul lah Muncul Muncul Ayo Ini masih ditunggu ya Masih ditunggu Ya klarifikasi Statement Pernyataan Atau Apalah Minta doa Tentang temennya Yang Sahabatnya Yang terkena masalah Gak apa-apa kok Gak masalah ya Artinya kita semua ini Ngerti Kita semua ini ya Punya masalah juga Ya itu Namanya hidup Ada masalah itu Wajar Cuma Ketika Ada seseorang yang dijadikan Rujukan Yang dibela mati-matian Ya Karena Keilmuannya Tetapi Ketika Di dalam Ya gak bisa dipisahkan lah ya Namanya Konten kan Orang-orangnya Ya Sama Maksudnya sering muncul Gitu loh Tapi ketika temennya Dapet masalah kok Diem aja Gitu loh ya Ya jangan lah Jangan seperti itu ya Tapi ya mungkin Khusutan saya Lagi sibuk Atau Lagi Mungkin Ya Kalau lagi sakit Beneran cepat sembuh Atau Ya mungkin Lagi sibuk lah Karena jadwal Padat Ya dakwah Dimana-mana Tapi intinya ya Kalau gak bisa Dengan video yang bagus Dengan lain sebagainya Ya pakai kamera HP kamera itu Ngobrol ya Bilang ya Temen-temen semua Para pendengar Ya Konten-konten ini Ya memang Ada masalah Dengan sahabat kita Ayo kita doakan Ayo Ayo kita doakan Dengan yang terbaik Bolehkah mendoakan Non-muslim Boleh Boleh banget Ya Boleh banget Ya Itu Itu Dicontohkan oleh Para sahabat Rasulullah sendiri Juga seperti itu Artinya Jangan sampai Lepas dari doa Jangan sampai Gak kemudian Gak ada klarifikasi Atau pernyataan Atau statement Atau apa Kan gak lucu ya Artinya Ketawa-ketawa bareng Dalam konten Terus kemudian Tiba-tiba temennya Ada masalah Terus gak ngomong Apa-apa ya Ya Terus jadi Bertanya-tanya Nah terus Kita kan pengen tahu ya Kita kan penonton sejadi ya Artinya penggemar lah ya Saya penggemar Saya muhibin ya Saya senang banget Nonton gitu Terus Ketika Yang saya jadikan Rujukan Artinya Yang Saya jadikan Istilahnya dalam tanda kutip Adalah ustad Ya Bagi saya Dalam mempelajari Fenomena-fenomena Yang ada dalam dunia ini Tapi ketika temennya sendiri Yang disampingnya Saja di dalam konten itu Bermasalah Kenapa dia diam saja Ya Ini kan jadi Bertanya-tanya saya Sebagai pendengar setia Sebagai penonton setia Sebagai muhibin beliau ya Loh kok Gak ngomong apa-apa Nah terus gimana Apakah saya harus mendukung Apakah saya harus membenci Apakah saya harus marah Apakah saya harus sedih Apakah saya harus gembira Apakah saya harus Bagaimana Kan Banyak orang-orang yang Menanti-nanti Dan menunggu-nunggu Ya Komentar beliau Statement beliau Ya Yang tentu saja Ini Kita kan jadikan beliau Ustadz Ya saya nge-fan juga Sama beliau Cuma Tapi ketika tidak hadir Ketika saya galau Ini saya menjadi Loh kok gini Gitu ya Padahal ini Yang saya saksikan tiap hari Saya tonton setiap hari Ya konten-konten Ya bagus lah ya Terus Temannya bermasalah Di dalam Itu kan disebut Sahabat Teman Gitu ya Tapi temannya bermasalah Tapi Di dalam Ya konten itu Tidak Muncul Dan tidak Ngomong Tidak Apalah Ya kita akan tunggu Kita tunggu Masih menunggu-nunggu Ya mudah-mudahan Setelah ini ada ya Akan sangat baik sekali Untuk Kita-kita semua Supaya lega lah Bagaimana sih Seharusnya kita menyikapi Kalau kita punya teman Yang bermasalah seperti ini Kan gitu kan Kan gitu Bagaimana sih kita Bersikap Kalau ada teman yang seperti ini Oh saya meniru beliau Beliau mendoakan Jadi nanti dalam keadaan Yang aslinya Kalau kita punya teman Dekat Terjadi masalah Dengan yang seperti itu Ya kita Oh saya Nyontoh beliau Ustadz saya Beliau berkata Seperti ini Oh saya Nyontoh Perlakuan beliau Saya juga Bersikap Jadi ditunggu Masih ditunggu Masih ditunggu Masih ditunggu banget Masih ditunggu banget Ya saya harapkan itu Berbahari-hari Saya buka Saya cek Gak ada Konten-konten yang mengarah Atau konten baru Yang membahas tentang itu Dan Masih kita tunggu ya Maksud saya tunggu Kita semangati Ayo bisa Ayo bisa Kita tunggu Bagaimana Sikap Ya menyikapi Jika punya sahabat Atau teman Yang terkena masalah Seperti itu Bagaimana kita Bersikap Terima kasih Menjadi cerdas Adalah pilihan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh